Di Arab Saudi, puluhan orang melepaskan kopiah atau penutup kepala mereka dan melemparkannya di hadapan mereka. Mereka mendeklarasikan iman mereka kepada Kristus. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kira-nya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini. Kira-nya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini yaitu Zemayan Yastin. Dan terima kasih buat teman-teman semua dan juga persahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setiap. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua ada satu video yang saya dapatkan. Dimana ada puluhan orang Arab yang mendeklarasikan imannya kepada Tuhan Yesus. Mereka menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan curu selamat. Dan mereka melepaskan tudung kepala mereka, kopiah mereka dan melemparkannya di depan mereka. Nah teman-teman sebelumnya mari kita akan menyaksikan bagaimana pertobatan mereka dan juga tidak hanya terjadi di Arab. Itu di Pakistan juga, itu akhir-akhir ini. Banyak orang yang berbondong-bondong untuk menjadi pengikut Yesus. Mari kita saksikan videonya yang berikut ini. Di Arab Saudi, puluhan orang melepaskan kopiah atau penutup kepala mereka, melemparkannya di hadapan mereka. Mereka mendeklarasikan iman mereka kepada Kristus. Mereka menyatakan bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan curu selamat mereka. Dan kita percaya bahwa guncangan akhir-akhir ini terjadi di berbagai negara. Guncangan pertobatan akan terus terjadi. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan, keselamatan itu tidak ada yang bisa membenung. Sekalipun di Arab Saudi memiliki jumlah mayoritas yang muslim dan kita percaya bahwa dengan kehadiran mereka yang sudah percaya kepada Yesus Kristus bisa menjadi kesaksian bagi bangsa Arab. Terima kasih telah menonton! 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 Bahwa mereka itu butuh curus selamat Mereka tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri Sebaik apapun mereka Sebagus apapun penampilan mereka Karena mereka tahu bahwa manusia semua telah berdosa Dan telah kehilangan kemuliaan Allah Dan upah dosa adalah maut Dan itulah sebabnya Allah mengirim anaknya yang tunggal Yaitu Yesus Kristus Barang siapa yang percaya kepadanya Tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal Pesan Yesus kepada pengikut-pengikutnya Pada saat itu sebelum dia terangkap ke surga Dia berpesan dan dia memperingatkan Menguatkan hati murid-muridnya dengan berkata Janganlah gelisah hatimu Sebab aku pergi kepada Bapak Untuk menyediakan tempat bagimu Supaya di mana aku berada Kamu pun berada di sana Dan perkataan Yesus di dalam ayat yang lain Mengatakan Kepada aku diberikan segala kuasa Baik di surga maupun di bumi Jadi yang memegang seluruh kendali kekuasaan di dalam kerajaan surga Adalah Yesus Kristus Dia adalah hakim yang adil Di mana semua manusia nanti akan menghadap tahta pengadilan Kristus Dan disanalah Yesus menentukan Siapa yang pantas diselamatkan Siapa yang pantas mendapat kerajaan surga itu Siapa yang pantas masuk ke dalam kerajaan surga itu Maka dia memisahkan mereka Dari orang-orang yang di mana Tidak tertulis nama mereka dalam kitab kehidupan Nah sebaik apapun kita teman-teman Firman Tuhan mengatakan Perbuatan baikmu Kesalahanmu Itu seperti kain kotor di mata Tuhan Tidak ada apa-apanya Jadi kalau kita berbuat baik Dengan supaya mendapat keselamatan Maka itu sesuatu yang tidak mungkin Tetapi Tuhan sudah menyediakan Cara sendiri untuk menyelamatkan manusia Dari hukuman dosa Melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib Yesus sebelum dia mati Dia mengatakan Sudah selesai Probleman dosa manusia Itu sudah diselesaikan Kutub, hukuman, kebinasaan Itu sudah selesai di atas kayu salib Barang siapa yang percaya Pada karya salib itu Maka dia akan diselamatkan Paulus mengatakan kepada jemaat-jemaat Yang ada di Roma Dia berkata Barang siapa yang percaya dalam hatinya Mengaku dengan mulutnya Bahwa Yesus Kristus telah mati Bagi dosa-dosanya Maka dia akan diselamatkan Dan kita percaya bahwa Di jaman para rasul Bukan hanya satu orang Bukan hanya puluhan orang Yang mendengarkan pemberitaan injil Dari para rasul Khususnya Petrus pada saat itu ketika dia berkhutbah Yang bertobat Kira-kira Tiga ribu jiwa Nah jadi Kita percaya bahwa hal yang sama Yang terjadi di jaman para rasul Pasti akan terjadi Di jaman ini Karena kita percaya bahwa Allah Terus bekerja Berkarya Bagi hamba-hamba Yang memberitakan injil Demikian yang saya sampaikan Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom